sudah bagus kita mulai aja mikrofonnya masih dimatikan bangkut kita mulai ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat rimpahan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat izinkan saya pertama-tama menyapa rekan-rekan yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan malam ini yang terhormat Bapak Ugut Maulana SPD selaku promoter kita yang kami hormati keempat arah sumber kita yang luar biasa dan Pak Ari Kartono sebagai pembanding dan Bapak Heru tak lupa seluruh audien dalam forum diskusi kita bersama ini untuk kegiatan pertama agar berjalan dengan lancar mari kita panjatkan terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan berdoa kami persilahkan berdoa selesai kegiatan selanjutnya akan kita dengarkan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih Baik, Bapak-Ibu rekan-rekan semua Kegiatan malam ini adalah kegiatan rangkaian lanjutan Dari sesi pertama kemarin yang telah dilaksanakan pada hari Senin Nah, kegiatan malam ini adalah kegiatan sesi kedua Dari kegiatan dinamika refleksi kisah inspiratif perjalanan pembelajar Menuju guru profesional abad ke-21 Dimana adalah sebagai peluncuran dari buku kita yang telah diterbitkan Hasil dari kolaborasi peserta PTG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 Pada Universitas Negeri Malang Tentunya untuk menjadikan sebuah buku seperti ini bukanlah hal yang mudah Dan melalui proses yang berliku Akan tetapi, Alhamdulillah dari kerjasama dari tim solid dari kelas 2 PGSD angkatan 1 2021 UM Kita telah melampauinya dari mulai pengumpulan naskah Kemudian editing, percetakan sampai dengan distribusi kepada masing-masing Beserta PTG semua Nah, dimana di dalam buku tersebut terdapat banyak kisah inspiratif Kemudian berbagai makna yang dapat kita ambil Dan menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan semua yang mungkin belum melaksanakan PPG Atau juga sebagai kita Hasil karya kenang-kenang kita Untuk sebagai pengingat bahwa kita pernah melampaui pada tahap ini Tahap 4 bulan kurang lebih selama bulan April sampai dengan bulan September Dimana kita bersama-sama melakukan kegiatan Belajar bersama, berkolaborasi bersama Untuk mencapai satu tujuan Nah, di dalam buku ini nanti akan dikupas oleh 4 narasumber kita Oleh yang pertama yaitu Bapak Yang pertama adalah Ibu Ririn Hidayati SPD Dengan mengambil judul Lakukan yang terbaik menurut versimu Kemudian narasumber yang kedua Bapak Joni Prayeno SPD Dengan mengambil judul Jalani Mimpi Dan narasumber yang ketiga Ibu Sumarmi SPD Antara Perjuangan dan Harapan Serta Ibu Fatimatul Afinda dengan judul Menjadi Seorang Guru Nah, dari keempat Penyampai materi narasumber ini nanti akan diperbandingkan dari masing-masing refleksinya oleh Bapak Heru atau Bapak Ari Kartono nanti Nah, demikian Prakata dari saya Untuk selanjutnya kita Dengarkan Tuturan dari Bapak Ugut Maulana SPD selaku promotor Kepada beliunya kami Terima kasih Terima kasih Saya sampaikan Kepada Rekan-rekan dan peserta yang sudah hadir Berkenaan hadir pada Sopetalo ini Dan selanjutnya Saya ucapkan terima kasih Kepada rekan-rekan narasumber Serta Bapak Ibu peserta Serta Bapak Ari Kartono dan Pak Heru Santoso Sebagai Pembanding pada malam hari ini Seperti yang Disampaikan oleh Buning tadi Bahwa Kegiatan malam ini adalah Kegiatan sesi kedua Dari rangkaian Dinamika dan Refleksi Kisah inspiratif Perjalanan pembelajar Menuju guru profesional Dari Buku yang telah Kita hasil Dari perjuangan kita Dari usaha kita Dan semoga buku ini nanti Menjadi Setat atau awalan Bagi kita Untuk bisa menjadi Guru yang profesional Menjadi Guru yang lebih baik Untuk kemajuan Bangsa dan Negara Mungkin itu Yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ukut Maulana Acara selanjutnya Mari kita dengarkan Lagu wajib Sebagai Pengingat kita Untuk Mengetahui Seberapa jauh Kita bisa memberikan Hal yang bermanfaat Bagi Negara dan negeri kita Silahkan Bapak Ukut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Untuk efisiensi Waktu Langsung saja Kita Melanjut ke acara Berikutnya Kepada Narasumber Yang pertama Saya Sapa dulu Ibu Ririn Hidayati SPD Selamat malam Selamat malam Ibu Ririn Hidayati Sudah siap Ibu Sudah siap Ibu Sudah siap Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Saya Hormati Bapak Ubud Maulana SPD Selaku promotor Yang Terhormat Bapak Heru Sebagai Pembanding Dan Bapak Ari Kartono Juga Sebagai Pembanding Yang Saya Hormati Juga Para Narasumber Dan Teman-teman Yang Setelah Menempatkan Waktu Untuk hadir Dalam Acara Kita Pada Malam Hari Ini Puji Syukur Saya Aturkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena Dengan Izin Allah Kita Bisa Berada Disini Dalam Keadaan Sehat Salamat Serta Salam Saya Sampaikan Kepada Nabi Muhammad Salam Karena Telah Membindu Kita Dari Jalan Yang Penuh Gelapan Yang Terang Beneram Selanjutnya Disini Saya Akan Memaparkan Apa Yang Sudah Saya Tulis Dalam Buku Kisah Inspiratif Perjalanan Pembelajar Menuju Guru Profesional Pada Abad 21 Ini Merupakan Kumpulan Tulisan Dari Teman Teman Yang Ada Di Kelas 2 PG Sg PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 2021 Universitas Milih Malang Saya Menuliskan Sebuah Judul Yaitu Lakukan Yang Terbaik Versi Disini Kenapa Saya Menulis Apa Menuliskan Sebuah Cerita Dengan Judul Tersebut Karena Bagi saya Ketika PPG Ini Terutama Dalam Keadaan Daring Di masa Pandemi COVID Kita Benar-benar Diuji Kemampuan Kita Secara Mandiri Karena Secara Tidak Langsung Memang Kita Berinteraksi Dengan Teman-teman PPG Dalam Jabatan Yang Yang Lainnya Namun Untuk Bertanya Untuk Sharing Itu Juga Terbatas Oleh Apa Ya Kalau Misalkan Kita offline Kan Bisa Ke Universitasnya Itu Bisa Datang Ke Kelas Atau Apa Nanti Kita Kan Untuk Sharing Atau Tanya Jawab Itu Akan Waktunya Lebih Lama Dibandingkan dengan PPG Dalam Jabatan Terutama Pada Waktu Daring Kemarin Jadi Kita Harus Apa Ya Memiliki Keyakinan Kalau Kita Harus Melakukan Apapun Yang Terbaik Menurut Kita Terlebih Dahulu Oke Tidak Apa Kita Bisa Mencari Apa Informasi Atau Seperti Referensi Referensi Dari Mungkin Dari Teman Dengan Apa Kita Melakukan Sharing Secara Daring Ataupun Secara WhatsApp Group Ya Tapi Untuk Selanjutnya Kan Itu Diserahkan Kepada Diri Kita Sendiri Untuk Menyelesaikan Sebuah Tugas Apalagi Dalam PPG Itu Tugasnya Memang Menurut Saya Sangat Sangat Menyikah Waktu Terutama Bagi Kami Para Ibu-ibu Yang Memiliki Balita Seperti Itu Kami Harus Benar-benar Membagi Waktu Dimana Setelah Pertemuan Secara Daring Mulai Pagi Kemudian Siang Siang Dilanjutkan Sore Dan Malamnya Harus Menyelesaikan Tugas Dalam Satu Hari Itu Agar Agar Kita Memenuhi Tugas Yang Ada Di LMS Jadi Disini Kita Benar-benar Harus Melakukan Dulu Apa Yang Terbaik Untuk Menyelesaikan Tugas Itu Agar Kita Juga Memiliki Pengetahuan Lebih Dari Kegiatan PPG Ini Selanjutnya Kegiatan PPG Ini Juga Mula-mula Diawali Dengan Pertemuan Daring Itu Dimana Saya Juga Merasa Agak Insecure Seperti Itu Disini Saya Bertemu Dengan Orang-orang Yang Hebat Teman-teman Yang Hebat Dari Berbagai Daerah Dimana Secara Pengalaman Saya Merasa Saya Masih Jauh Dari Teman-teman Yang Jauh Masalah Pengalaman Karena Saya Ingat Saya Mulai Tahun 2015 Jadi Untuk Tahun Sekarang Masih 6 Tahun Berjalan Seperti Saya Merasa Apa Yang Saya Miliki Karena Saya Juga Memiliki Keakinan Memang Kalau Pengalaman Itu Adalah Guru Yang Terbaik Menurut Saya Walaupun Kita Memiliki Banyak Pengetahuman Di Luar Dari Pengalaman Kita Maksudnya Pengalaman Secara Kita Dari Hasil Kuliah Atau Sekolah Itu Menurut Saya Kalau Kita Tidak Melakukannya Langsung Atau Secara Kita Mengalaminya Langsung Kita Tidak Akan Mengetahui Apa Lebih Dalam Apa Yang Sudah Kita Pelajari Jadi Disini Dengan Adanya PPG Dalam Jabatan Pada Tahun 2021 Ini Mengajarkan Saya Untuk Lebih Percaya Diri Terutama Untuk Berbicara Di depan Seperti ini Di depan Banyak orang Secara Walaupun Secara Daring Tidak Berkata Buka Secara Langsung Tapi Bagi Saya Itu Adalah Pengalaman Yang Sangat Bermanfaat Kemudian Kita Menelesaikan Banyak Tugas Atau Menelesaikan Membuat Terutama Membuat Waktu Terperangkat Pembelajaran Jadi Benar-benar Kita Harus Melakukan Apa Yang Kita Bisa Terlebih Dahulu Apa Yang Terbaik Walaupun Banyak Juga Referensi Dari Teman-teman Kita Boleh Mencari Referensi Atau Mencari Pertahuan Dari Teman Lain Misalkan Dengan Bertanya Tapi Kita Tetap Harus Membuatkan Dulu Apa Yang Terbaik Menurut Kita Karena Yang Nanti Mendapatkan Hasilnya Kan Juga Kita Sendiri Mendapatkan Nilai Yang Menurut Kita Memuaskan Atau Baik Itu Juga Diri Kita Sendiri Yang Tahu Bagaimana Dan Apa Yang Harus Kita Lakukan Dengan Mengerjakan Tubas Itu Dengan Sharing Dengan Teman-teman Atau Mencari Referensi Dari Teman-teman Selanjutnya Yang Saya ingat Juga Waktu PPG Dalam Jabatan Ini Waktu 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 Saya Ini Yang Sangat Terkenan Nantinya Mungkin Saya PPL Yang Ketiga Itu Benar-benar Dimana Waktu Itu Memang Apa PPL Itu kan Waktu Anak-anak Sudah Semester Jadi Saya Sebenarnya Sudah Memberikan Informasi Ke Whatsapp Group Untuk Wali Siswa Saya Memberikan Pengertian Kalau Saya Meminta Bantuan Untuk Anak-anak Agar Datang Ke Sekolah Untuk Melaksanakan PPL Tapi Waktu Itu Paginya Ternyata Siswa Saya Belum Datang Saya Waktu Itu Mendapat Jam Pertama Yaitu Jam 8 Pagi Tapi Ternyata Setengah 8 Siswa Saya Belum Ada Yang Datang Jadi Saya Mencoba Ke Rumahnya Ini Beruntungnya Rumah Dari Siswa Saya Tidak Terlalu Jauh Dari Tinggungan Sekolah Karena Memang Sekolah Saya Ada Di Dalam Desa Itu Tidak Di Luar Desa Atau Di Jalan Dari Tidak Tapi Menurut Saya Itu Sangat Membuat Saya Yang Awalnya Oke Tenang Nanti Nganjanya Seperti Ini Itu Seketika Agak Buyar Seperti Itu Atau Derdek Soalnya Kan Ini Ketial Terakhir Masa Saya Tidak Bisa Menyelesaikan Kegiatan Ini Jadi Saya Mencoba Ke Rumah Rumah Siswa Saya Beruntungnya Juga Memang Siswa Saya Hanya Berjumlah Empat Orang Memang SD Untuk Siswa Tidak Terlalu Banyak Jadi Satu Kolas Memang Hanya Sekitar Ada Yang Dua Empat Enam Seperti Itu Tapi Bagi Saya Walaupun Siswa Saya Itu Hanya Empat Orang Tapi Kehadiran Mereka Itu Memang Sangat Berarti Bagi Saya Dalam Hati Saya Hanya Bisa Bilang Lakukan Lakukan Adia Dulu Yang Terbaik Nanti Setelah Ini Udah Apapun Hasilnya Kita Terima Saja Tidak Tidak Etel Tiga Itu Memang Agak Berjalan Dengan Lancar Seperti Etel Satu Terima Tidak Ternyata Dari Keempat Siswa Saya Itu Juga Ada yang Tidak Datang Satu Jadi Siswa Saya Cuma Tidak Dimana Saya Disitu Harus Mengubah Strategi Saya Untuk Yang awalnya Berkompok Bagaimana Dengan Tiga Siswa Tersebut Jadi Dengan Kesulitan-kesulitan Dari PPG Dalam Jabatan Ini Membuat Saya Adari Bahwa Kita Lakukan Dulu Apa Yang Terbaik Versi Kita Maksudnya Kita Boleh Mengambil Referensi Atau Berdiskusi Dengan Teman-teman Yang Lain Tapi Kan Kita Pasti Punya Emah-emah Tersendiri Tentang Tugas Yang Harus Kita Kerjakan Atau Kegiatan-kegiatan Apa Yang Akan Kita Lakukan Jadi Kita Maksimalkan Dulu Apa Yang Kita Bisa Dari Referensi Referensi Yang Ada Maupun Pengetahuan Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Dari Teman Maupun Para Dosen Untuk Membuat Hal Terbaik Bagi Tugas Kita Maupun Karya Kita Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Penempat Maupun Apa Ya Masihkan Baik Burin Sudah cukup Selamat Malam Pak Ari Pak Ari Sudah hadir Malam Selamat Malam Selamat Malam Buning Selamat Malam Semuanya Ini Tadi Memang Ada Kebarian Acara Mohon Maaf Tidak Apa Pak Ari Terima Kasih Sudah Hadir Dan Ikut Ini Nanti Menjadi Pembanding Dari Narasumber Kita Yang Berempat Ini Tadi Urian Sekilas Sudah Disampaikan Oleh Bu Riri Hidayati Beliau Mengambil Judul Lakukan Yang Terbaik Kesimu Monggo Pari Dipersilahkan Baik Ini Bu Ririn Hidayati Oke Ini Pari Sebentar Maaf Ini Agak Harus Mengikut Apa Melihat Dulu Lakukan Yang Terbaik Nah Ini Gedulnya Dari Bu Ririn Adalah Lakukan Yang Terbaik Dan Isi Yang Sekilas Saya Agak Terakhir Tadi Yang Disampaikan Oleh Bu Ririn Tadi Menceritakan Tentang Masalah PPL Kalau Tidak Salah Tadi Kemudian Apakah Ini Tanya Dengan Judul Lakukan Terbaik Dengan Pelaksanaan PL Mungkin Ada Relevansinya Bisa Dijelaskan Bu Ririn Mohon maaf Tidak Bisa Mengikuti Dari Awal Tadi Jadi Agak Kurang Bisa Pas Mungkin Disini Relevansinya Saya Melakukan Yang Terbaik Itu Saya Ingat Saya Membuat Apa Ya Kegiatan Materi Aja Kita Memang Sebelumnya Saya Sudah Pernah Membuat Materi Ajar Waktu Perkulian S1 Juga Pernah Saya Dapatkan Materi Tentang Bahan Ajar Kemudian Saya Juga Apa Ya Sempat Membantu Dosen Saya Juga Untuk Menulis Sebagi Kulisah Satu Waktu Saya Ingat Tapi Ketika Saya PPG Dalam Jabatan Ini Kegiatan Membuat Materi Ajar Itu Memang Agak Berbeda Dengan Apa Yang Saya Peroleh Dulu Waktu Kuliah Jadi Disini Saya Harus Meng Menggabungkan Pengetahuan Saya Yang Kemarin Dengan Yang Baru Saya Dapatkan Disini Saya Sempat Memang Agak Agak Bingung Apa Yang Harus Saya Kerjakan Untuk Mari Ajar PPG Dalam Jabatan Ini Jadi Tapi Dalam Kegiatan Tersebut Ada Kegiatan Kita Share Kegiatan 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 Saya Juga Sempat Berpikir Seperti Itu Ada Perbedaan Enggak Cuma Ada Perbedaan Jadi Disitu Saya Saya Berpikir Sudah Saya Membuat Yang terbaik Dulu Saya Lakukan Yang terbaik Dulu Untuk Saya Membuat Bahan Ajar Ini Sesuai Jadi Pengetahuan Saya Yang Sudah Ada Itu Dengan Masukkan Masukkan Atau Pengetahuan Dari Dosen Serta Masukkan Masukkan Diskusi Dari Kegiatan Kurang Lebihnya Seperti Itu Pak Ari Oke Perhenti Pengalaman Itu Dengan Pengetahuan Baru Saya Saya Melakukan Yang terbaik Dulu Untuk Saya Membuat Bahan Ajar Itu Nantikan Saya Jadi Tahu Hasilnya Seperti Apa Jadi Nanti Buat Pelajaran Kedepannya Itu Saya Harus Bagaimana Kalau Misalnya Untuk Membuat Masjari Ajar Atau Menyelesaikan Suatu Permasalahan Yang Memang Itu Beda Beda Dari Apa Yang Sudah Saya Ketahui Dengan Pemahaman Baru Yang Memang Saya Dapatkan Dari Sebuah Forum Baru Atau Pengalaman Baru Maupun Pengalaman Informasi Baru Seperti Baik Buririn Dari Apa Yang Disampaikan Dengan Judul Itu Saya Bisa Menarik Dari Sedikit Benang Merah Di situ Lakukan Yang Terbaik Di sini Kata Terbaik Dalam Arti Bisa Dikatakan Sebagai Suatu Hal Yang Misi Secara Standar Itu Adalah Minimal Jadi Menurut Penjenengan Itu Kalau Saya Artikan Itu Terbaik Dalam Arti Pokoknya Saya Melakukan Dengan Secara Minimal Yang Hasil Yang Minimal Pokoknya Yang Tapi Menurut Penjenengan Adalah Yang Terbaik Karena Kalau Saya Lihat Dari Judul Yang Disini Lakukan Yang Terbaik Belum Bukan Dalam Arti Terbaik Dalam Arti Maksimal Apa Kira-kira Semacam Itu Buririn Mungkin Kalau Mohon Maaf Ini Suaranya Pak Ari Agak Terputus 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 Ya Oke Gini Saya Ulang Lagi Dari Judul Yang Buririn Ambil Lakukan Yang Terbaik Itu Dalam Arti Ini Bisa Saya Secara Tersirat Itu Bisa Saya Ambil Merupakan Suatu Usaha Yang Maksimal Tapi Tetapi Dalam Arti Disini Bisa Juga Usaha Yang Memperoleh Hasil Yang Sangat Minimal Jadi Apapun Yang Terjadi Pokoknya Itu Yang Dilakukan Apa Jadi Disitu Ada Semacam Keraguan Kira-kira Apa Semacam Itu Buririn Apapun Awalnya Memang Awalnya Kalau Semacam Keraguan Ada Pak Ari Tapi Dengan Berjalannya Waktu Kita Kan Melakukan Yang Terbaik Itu Jadi Kita Dari Yang Mulainya Itu Kalau Saya Yang Kurang Percaya Diri Dalam Kegiatan PPG Dalam Jogetan Ini Misalkan Dalam Presentasi Ataupun Menyampaikan Pendapat Dengan Saya Melakukan Terbaik Dulu Jadi Saya Lebih Berani Untuk Menyampaikan Apa Yang Saya Kerjakan Jadi Saya Waktu Itu Saya Memang Untuk Kelas Besar Saya Memang Belum Terlalu Saya Diri Menyampaikan Sebuah Pendapat Atau Mengampil Apa Yang Sudah Kerjakan Tapi Waktu Kelompok Kecil Waktu PPL Itu Saya Ketika Saya Memberikan Motivasi Oke Lakukan Pada diri Saya Sendiri Oke Lakukan Yang Terbaik Dulu Jadi Saya Mulai Berani Untuk Menampilkan Apa Yang Sudah Saya Kerjakan Saya Share Kepada Teman Teman Ini Materi Ajar Saya Ini Soal Yang Saya Buat Yang Harus Mote Seperti Itu Jadi Disitu Ada Sebuah Apa Ya Penghargaan Juga Dari Bapak Dosen Dan Grup Pamong Sehingga Saya Dari Memotivasi Diri Saya Semangat Untuk Saya Lebih Baik Lagi Dan Lebih Baik Lagi Seperti Itu Pak Ari Oke Terima kasih Bu Hilin Selanjutnya Disini Saya Sekilas Dari Karya Bu Hilin Di Dalam Buku Inspiratif Itu Itu Lebih Banyak Melakukan Semacam Proses Menuliskan Semacam Proses Kemudian Ini Saya Belum Melihat Putus-putus Ya Halo Jelas Hari Jelas Hari Ya Oke Itu Apa Semacam Apa Yang Ditulis Dengan Yang Ada Di Judul Buku Itu Kurang Melihat Memperlihatkan Suatu Korelasi Antara Judul Dengan Isi Lakukan Yang Terbaik Disini Lebih Banyak Mohon Maaf Ya Ini Lebih Banyak Kepada Proses Kepada Kepada Proses Dalam Mengikuti Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Bu Ririn Itu Yang Bisa Saya Lihat Nah Mungkin Bisa Yang Saya Ingin Bertanya Dasar Dari Apa Yang Dilakukan Pengambilan Judul Lakukan Yang Terbaik Itu Mungkin Bu Ririn Bisa Memberikan Argumentasi Dasarnya Dalam Memberikan Satu Judul Karena Judul Buku Itu Membukan Satu Daya Tarik Jadi Kepada Kaya Tulis Bisa Dijelaskan Bu Ririn Baik Pak Ririn Judul Yang Saya Ambil Ini Memang Saya Ini Membaw Judul Itu Karena Ketika Kita Melakukan Itu Proses Atau Proses Belajar Seperti Itu Saya Ingin Yang Membaw Juga Apa Tertarik Itu Karena Dalam Sebuah Proses Itu Kita Memang Harus Lakukan Apa Yang Terbaik Yang Kita Bisa Seperti Itu Jadi Kita Meyakinkan Judul Bahwa Kita Pasti Bisa Melakukan Yang Terbaik Sesuai Kemampuan Kita Jadi Dengan Judul Itu Saya Ingin Juga Orang Dapat Membaca Atau Tertarik Kalau Kita Melakukan Sesuai Yang Terbaik Atau Yang Yang Istilahnya Yang Sesuai Maka Kita Nanti Akan Mendapatkan Hasil Yang Memang Lebih Sengal Oke Tan Perik Hal Yang Yang Langsung dilakukan Bu Riri Itu Pengalaman suatu inspiratif memang dan ini yang sudah jelaskan Bu Rilin berarti memang sudah pas dan itu sudah memang ternyata apa yang Bu Rilin tulis dengan apa yang Bu Rilin alami itu memang terbaik dilakukan yang terbaik dan ini judulnya juga cukup menarik lakukan yang terbaik ini dalam arti sangat memotivasi siapapun yang akan membaca walaupun di dalam proses itu mulai dari proses hingga akhir disitulah yang apa yang ingin disampaikan oleh Bu Rilin jadi mulai beliunya Bu Rilin ini mulai masuk lolos tes PPG hingga mengikuti ukin dan kerjasama kolaborasi dengan teman-teman rekan sesama anggota PPG disini memang suatu pengalaman yang memang menginspirasi betul-betul menginspirasi betul-betul menginspirasi dan tulisan Bu Rilin disini memang sangat menginspirasi juga sekaligus memotivasi dari rekan-rekan bagi rekan-rekan semuanya mungkin itu yang bisa saya tangkap dari tulisan Bu Rilin terima kasih Bu Rilin semoga sukses hebat semoga selalu menjadi yang terbaik untuk Bu Rilin terima kasih Bapak Ari Kartono dan Ibu Rilin Hidayati luar biasa sekali dari tulisan dan refleksi yang telah disampaikan oleh kedua beliau selanjutnya menginjak yang kedua untuk narasumber yang kedua Bapak Joni Prayetno SPD mengambil judul Jalani Mimpi ini saya juga kepo ini apanya yang dijalani mimpinya ini oke untuk Bapak Joni Prayetno kami persilahkan cek tes bisa mendengar salah saya cernih Pak mancar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam untuk Bapak Ari Kartono yang saya hormati terlebih untuk Pak August sebagai promotor Mas Buning disini sebagai wasnya malam ini luar biasa tambah lagi dengan teman-teman yang juga luar biasa disini teman-teman yang hebat disini bangga saya oke pertama-tama marilah kita sampaikan pasal puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita dapat bersama-sama disini dalam mit dalam keadaan sehat dan walafiat tak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW tadi oke hadirian yang saya hormati disini saya akan sedikit apa itu membacakan tentang tulisan saya yang tadi dikepoin sawah buku buning jadi saya disini mengambil judul jalani mimpi pada buku saya kenapa saya membuat seperti ini yang pertama itu untuk menjadi guru yang profesional memiliki kompetensi pedagogiknya sosial dan keperibadian serta mampu mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah itu telah merancang program yang memberikan kesempatan kepada guru dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas dirinya yaitu melalui PPG disini kenapa saya mengambil jalani mimpi disini kita ketahui bersama bahwasannya banyak guru terutama saya secara pribadi yang berkeinginan untuk dapat mengikuti PPG disini terutama dalam jabatan tapi kita juga tahu bersama bahwasannya untuk ikut atau mengikuti PPG perlu adanya seleksi peserta PPG yang lumayan menantang terutama di kegiatan pritesnya yang diselenggarakan pada kalau saya itu pada tahun 2015 dimana tadi di buku saya itu saya sebutkan bahwasannya kalau di dalam prites itu jelas tentang pengetahuan pedagogik dan pengetahuan profesionalnya setelah itu peserta yang dinyatakan lulus dalam prites itu dapat dikatakan sebagai calon peserta yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan disini Alhamdulillah saya itu secara pribadi saya itu menunggunya selama 6 tahun disini saya setelah 6 tahun penantian disini saya itu lulus pritesnya akhirnya di tahun 2021 ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti PPG tapi beda dari yang saya bayangkan kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu pada tahun 2021 ini untuk keangkatan satu itu dilakukan secara full daring tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti pada tahun-tahun sebelumnya seperti 2018 ataupun 2019 ya mungkin karena ada COVID-19 ini terus kemudian disini yang jelas itu tantangan tersendiri kenapa karena disini guru dituntut untuk informasi terutama terus teknologinya juga selama mengikuti PPG di tahun 2021 ini menurut saya juga ada kelebihan dan kekurangannya kalau kelebihannya yang di buku saya itu kita masih dapat berkumpul dengan keluarga tentunya itu yang kita kata bersama terus kalau kekurangannya jelas daerah itu punya geografis tersendiri terutama di dalam jaringan internetnya karena itu tidak semuanya daerah itu memiliki jaringan internet yang baik atau memadai terutama di tempat saya kadang itu bisa ngedun seperti itu terus dilanjutkan lagi disini apa itu kemarin saya alami itu yang untuk tugas-tugasnya disini itu untuk mengupload di LFS itu di learning management system itu lumayan kadang ada juga kadang harus berlari-lari ke sana kemari juga untuk apa itu bisa menguploadnya terlebih disini apa itu tidak mungkin bisa diambilkan dengan orang lain mau minta tolong pun ya terlalu jauh karena tempat kerja dan rumah itu lumayan jauh setelah disini itu teman-teman yang mempunyai pengalaman PPG dalam jabatan yang jaring itu hampir tidak ada karena satu kabupaten itu yang yang kemarin berangkat itu hanya dua yang di UM itu jadinya kita komunikasinya terlalu jauh rumahnya pun gimana juga jauh tapi Alhamdulillah saya bisa menjalininya dengan baik itu karena teman-temannya juga luar biasa disini dalam kelompok itu dalam kelasnya itu kita apa itu saling apa itu mendukung dan memotivasi disini misalkan ada yang tidak bisa gitu pasti disupport seperti itu terus yang tidak apa itu kalahnya lagi disini itu saya sangat bersyukur sekali karena di dalam kelas itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik terutama dan dapat bimbingan dan saran pula dari dosen ataupun dari guru pamong ya Alhamdulillah untuk sampai ke tahap yang keprofesi itu yang sudah saya alami itu luar biasa untuk untuk upaya kita harus menunda lagi awalnya Agustus dulur lagi sampai ke bulan September terus kita lagi lebih dalam lagi dalam mengikuti PPG disini yang terutama saya di angkatan pertama Alhamdulillah terus di dalam kastu saya hanya salah satunya salah satunya dari dari kabupaten lain disini terus dari intinya saya yang membuat buku dengan judul Jalani Wibi disini yaitu tadi kalau yang saya ambilkan dari tulisan saya itu apa sebuah kesempatan disini kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu terutama oleh saya secara pribadi karena di lembaga saya itu semuanya sudah ikut PPG tapi itu polanya masih PPG yang dulu terus di satu kecamatan itu yang belum berangkat hanya saya saja jadi selama 6 tahun itu banyak kendala dari saya terutama di NUPTK-nya itu tidak pernah palit itu yang meresahkan makanya itu selama 6 tahun menanti itu hanya menunggu NUPTK-nya bisa palit itu saja sebenarnya cuma itu kalau masalah perintesnya itu dari awal pertama kali ikut itu sudah 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 dapat grade-nya kita cuma tidak bisa berangkat itu karena ya PPTK-nya tidak palit itu yang dulu terus akhirnya ya sudah kita bermimpi-mimpi saja selama 6 tahun menanti itu karena ketumpuan lagi ketumpuan lagi yang periode selanjutnya seperti itu demikian tadi Bapak-Ibu yang saya hormati sekilas dari tulisan saya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Joni untuk refleksi atau pembanding Bapak Arika Rono kami tersilakan baik terima kasih langsung saja dari judul yang disampaikan oleh Pak Joni ini jalanin mimpi itu kalau kita apa masuk ke judul tersebut itu merupakan sesuatu ekspektasi dari seseorang untuk meraih sesuatu berarti untuk selama dari judul tersebut Pak Joni ekspektasi apa mungkin yang ingin dicapai yang dituangkan di dalam buku tersebut monggo oke tanyaannya sangat mendetail kalau menurut saya ini ekspektasinya jelas ya Pak disini kita kata bersama kalau dalam lembaga itu ceruruhnya sudah terus apalagi di tingkat yang satu kecamatan itu tinggal saya berarti kita kan harus punya motivasi tersendiri bagaimana kenapa kok saya tidak bisa kok tidak terjaring untuk tahun-tahun yang kemarin ekspektasinya cuma disitu aja biar kita itu bisa sejajar gitu cuma itu saja menurut saya ada lagi oke jadi dalam hal ini motivasi untuk PPG dalam rangka kesejajaran kesejajaran dalam hal apa namanya kita bongkong sutua istilahnya dalam hal kesejahteraan gitu nanti motivasi utama apakah semacam itu padahal kalau disini PPG adalah pendidikan profesional guru kalau itu meningkatkan ke profesional guru apakah ini yang ingin mimpi yang manakah ini yang menjadi dasar utama ini yang diceritakan oleh Pak Joni oke luar biasa ini menarik menarik disini yang pertama itu kalau secara pribadi itu kalau kita sudah mengantongi sertifikat pendidik itu yang jelas dari kesejahteraan jelas itu kita terangkat yang kedua secara administratif disini untuk kenaikan tingkat itu jika belum mempunyai sertifikat pendidik otomatis kita itu masih terhambat itu yang saya ketahui jadi ini motivasi yang pertama itu ya memang seperti itu tadi ya Pak secara administratifnya karena kita seorang apa itu ASN ya disini jadi kita harus melengkapi berkas-berkasnya itu secara untuk karirnya seperti itu terutama untuk karirnya kalau kita dibilang profesional saya rasa bapak ibu guru dari dulu sudah profesional saja menurut saya seperti itu cuma disini karena PPG disini arahnya itu lebih ke apa itu peningkatan mutunya untuk guru yang jelas itu kedepannya itu yang jelas kesejahteraannya terus mungkin nanti lebih fleksibel lagi disini mungkin bisa untuk beliak lagi mungkin hanya seperti itu Pak Ari ada satu catatan yang disampaikan Pak Joni barusan itu apakah berpengaruh seorang yang tidak melaksanakan PPG terhadap kenaikan karir dari guru tersebut yang saya ketahui yang saya ketahui dan saya alami itu seperti itu dari saya karena yang untuk golongan tiga ke atas itu setahu saya setahu saya itu seperti itu kemarin itu saya pernah pernah mengajukan tingkat itu ternyata jika belum mengantong itu ternyata masih bagaimana ya masih masih belum masih belum bisa terkaper katanya tidak tahu kalau di daerah lain tapi yang saya tahu secara administratifnya seperti itu Bapak demikian ini mungkin bisa ditambahkan kalau seperti itu mungkin dalam tulisannya Pak Joni ini dasar-dasar yang jadi mimpi Pak Joni untuk istilahnya mendobrak tata aturan semacam itu harusnya ya dari jalanin mimpi di sini mimpi yang kenaikan karir itu yang menjadi kendala apabila tidak lulus padahal sepengetahuan saya di ini terutama di tempat saya tidak ada pengaruh seperti saya sekarang sahabat hari ini sudah golongan 3C itu tidak ada pengaruh untuk apa kendala dari PBG bahkan dari karir itu banyak pengawas dan forum K3S itu mengajukan saya untuk menjadi kepala sekolah ini satu contoh yang ternyata tidak ada pengaruh sama sekali dari PPG tersebut berarti dari keprofesionalan di sini itu dilihat dari kinerja bukan dari PPG nah menurut Pak Joni apakah memang di daerah Pak Joni semacam itu nah kalau semacam itu mungkin Pak Joni bisa menuangkan dalam satu tulisan yang lebih greget lagi karena tulisan itu suatu hal yang ujepedang yang sangat tajam menurut saya jadi suatu jalan yang bisa memberikan suatu perombakan perubahan itu melalui tulisan karena yang membaca akan berkesan oke dari yang disampaikan oleh Pak Joni ini saya merefleksi yang pertama jalani mimpi yang dari penulis adalah mimpi-mimpi yang yang sudah selama 6 tahun tidak tercover untuk mengikuti PPG tidak masuk dalam kuota padahal sudah memenuhi syarat nah ini ada apakah gerangan ini harusnya juga disitu diceritakan kemudian berikutnya mimpi untuk meraih ekspetasi yang tadi disampaikan dan itu memang antara tulisan dengan judul sudah cukup ada ada korelasi antara judul dengan isinya dan disini refleksi yang terakhir mungkin dengan apa masih perlu bisa diperluas lagi karena mimpinya Pak Joni ini sangat hebat ini sangat hebat sekali seharusnya tulisannya juga lebih tidak hanya disini saya lihat seperti pengalaman kemudian proses dalam mengikuti kegiatan PPG tapi latar belakang yang kuat tadi itu masih belum tampak jadi Mak Jalani mimpi dalam secara ruh dari tulisan Pak Joni ini sudah masih kurang istilahnya kurang menghantui ruhnya ini tapi secara umum itu adalah suatu apabila kita sudah mampu menuliskan semacam ini itu adalah suatu yang hebat sekali dan tidak semua orang bisa menulis tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan salut untuk Pak Joni semoga mimpi-mimpi Pak Joni semuanya bisa tercapai dengan sertifikat PPG keluar otomatis juga kesejahteraan menyertai Pak Joni gitu ya amin 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 terima kasih Pak Ari untuk rebaikinya terima kasih baik terima kasih untuk Pak Joni sebagai narasumber yang kedua dan Pak Ari Kartono atas refleksinya dari tulisan Pak Joni jalani mimpi sekarang kita lanjutkan untuk acara yang ketiga penjelasan dinamika dari tulisan narasumber yang ketiga Ibu Ibu Sumarmi SPD dengan judul antara perjuangan dan harapan kepada Bapak U Surmai SPD kami persilahkan terima kasih saya semuanya kepada Buning selaku host pada acara malam hari ini sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Bugut Maulana selaku promotor pada malam hari ini Bapak Ari Kartono selaku membanding pada event malam hari ini Buning sebagai host dan teman-teman selaku narasumber yang hebat pada malam hari ini ada Bu Ririn Hidayati SPD ada Pak Joni Prayat ada Bu Fatim Matul Afinda SPD pertama-tama mari kita menjatkan puji syukur Alhamdulillah kandidat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpaan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan menikmat grupa kesehatan sehingga bisa bertatap maya dalam acara dinamika refleksi perjalanan pembelajar menjadi guru profesional kedua kalinya selamat salam salam mari kita menjatkan kepada beliau junjungan kita lebih besar Muhammad salam yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti semoga kita semua tercatat sebagai umat beliau yang mendapat syafaatnya nanti amin Allahumma amin bapak ibu sekalian yang saya hormati sebelumnya saya mohon maaf karena saya izin off kamera karena disini suara saya jelas dari tadi maghrib sampai sekarang hujan deras di sini jadi saya izin off kamera selain itu saya juga alasan saya kenapa off kamera karena saya ini terus terang kondisi kehamilan sudah tua jalan 9 bulan jadi kalau duduk terlalu lama saya sudah enggak betah jadi saya buat jalan ke sana kemarin ke sana kemarin dari tadi mohon maaf saya izin off kamera bapak ibu ya terima kasih saya sampaikan atas bapak ibu semua atas kesempatan yang pada saya untuk memaparkan sedikit coretan saya dalam buku kisah inspiratif perjalanan pembelajar menuju guru profesional nah disini tulisan saya ada pada halaman 131 disitu saya menulis judul atau memilih judul antara perjuangan dan harapan mengapa saya mengambil judul seperti itu karena ini menurut saya ini saya juga apa saya tulis berdasarkan apa yang saya rasakan apa yang saya alami ternyata untuk menjadi guru profesional atau memperoleh predikat sebagai guru profesional itu tidak mudah bagi saya meskipun ada sebagian dari teman atau rekan-rekan yang lain mungkin menganggapnya ini hal yang mudah atau bagaimana tapi kalau menurut saya untuk menjadi guru profesional itu tidaklah mudah butuh suatu perjuangan yang begitu berat kalau menurut saya banyak sekali perjuangan-perjuangan mulai dari awal kita mengikuti PPG sampai akhir dari awal saya mengikuti Prites atau UKG itu tahun 2019 kemarin dan Alhamdulillah setelah penantian kurang lebih satu tahun ya itu ada pengumuman di SIMBKB kalau saya dinyatakan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 meskipun pada awalnya saya itu juga masih belum yakin karena status saya di situ itu masih status cadangan jadi status saya itu bukan status peserta utama akhirnya saya malah khawatir kepikiran jangan-jangan saya ikut gelombang yang angkatan 1 atau gelombang berikutnya akhirnya dengan perasaan harap-harap cemas seperti itu saya tunggu dengan sabar saya selalu memantau info yang ada di SIMBKB dan Alhamdulillah akhirnya waktu itu kalau tidak salah tanggal sekitar 2 April itu saya baru di SIMBKB tercantum status saya itu sebagai peserta utama padahal itu kalau saya ingat teman-teman yang lain mungkin yang sebelumnya sudah bersatus utama peserta utama itu sudah menjalani apa ya sampai tahap pendalaman materi mandiri mungkin pendalaman materi mandiri itu saya baru persiapan untuk mengupload ketersediaan dan sebagainya Alhamdulillah meskipun saya itu sudah agak terlambat dinyatakan sebagai status peserta utama akhirnya saya bisa mengejar saya mengisi semua persyaratan format dan sebagainya akhirnya saya menyesuaikan dengan teman-teman yang lain Alhamdulillah sekali saya bersyukur saya merasa senang saya ditetapkan sebagai peserta utama mahasiswa PPG Dajab Angkatan 1 tahun 2021 dan Alhamdulillah juga terpilih di LPPK Universitas Negeri Malang saya tidak punya pikiran sampai ke situ bayangan saya waktu saya ditetapkan sebagai peserta utama saya sebenarnya kurang pede kurang percaya diri apakah saya mampu untuk mengikuti semua kegiatan dalam PPG itu nanti bayangan saya kalau PPG itu kita lakukan secara daring dari online semua dari rumah itu terus bagaimana apakah saya bisa seperti itu sedangkan waktu itu saya terus terang saja untuk masalah IT saya itu kurang begitu paham kurang begitu mengerti hanya sekedar saja saya bisa IT itu akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya-tanya ke teman cari info kesana kemari seperti itu dan akhirnya saya juga timbul perasaan dalam hati saya yakin meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya insyaallah bisa seperti itu nah waktu demi waktu detik demi detik kita lalui dari dari awal kita mengikuti kegiatan PPG sampai selesai banyak sekali perjuangan-perjuangan terutama kalau yang saya rasakan perjuangan yang pertama itu untuk masalah jaringan internet kebetulan di daerah saya sini di parengan tuban itu untuk jaringan kartu apapun itu sulit akhirnya saya juga berpikir bagaimana saya harus mengikuti kegiatan PPG ini nanti kalau tidak ada jaringan akhirnya saya berusaha untuk itu apa bagaimana supaya di rumah saya itu ada jaringan internet saya bisa melakukan kegiatan PPG dengan baik sampai selesai akhirnya saya mengambil wifi itu di rumah saya sediakan wifi dari Alhamdulillah dari tetangga itu ada yang belas kasihan ke saya akhirnya saya bisa numpang ke tetangga itu masalah jaringan yang pertama perjuangan untuk bisa daring mengikuti kegiatan PPG terus untuk yang kedua karena keterbatasan saya dengan teknologi IT saya juga berusaha tanya sana kemari kepada teman-teman kepada rekan-rekan dan Alhamdulillah setiap kali saya mengerjakan tugas atau apapun itu pasti ada yang membantu baik dari teman-teman kita sekelas dari kolaborasi semuanya saling membantu satu sama lain akhirnya semuanya itu kesulitan itu bisa teratasi itu perjuangan yang kedua saya juga harus belajar banyak belajar lagi tentang IT yang sebelumnya saya itu memang saya akui saya masih lemah sekali untuk IT jadi saya harus belajar itu perjuangan saya tidak boleh malu untuk bertanya untuk belajar insyaallah saya yakin kalau saya tidak bisa saya mencari informasi ke sana kembali saya bisa apa itu sharing pengalaman dengan teman insyaallah saya juga bisa itu perjuangan saya yang kedua perjuangan saya yang ketiga posisi awal kita melakukan PPG itu kan bulan April bulan April Alhamdulillah saya dinyatakan sebagai mahasiswa PPG angkatan satu ini kebetulan saya juga sama Allah diberi rejeki di titipi calon didik bayi di perut saya jadi itu adalah perjuangan juga buat saya mengikuti PPG bersamaan dengan awal kehamilan saya yang kurang lebih selama 14 tahun saya menunggu kehadiran anak yang kedua Alhamdulillah saat itu juga ketika saya ditetapkan sebagai mahasiswa PPG angkatan satu saat itu juga awal saya tes kehamilan Alhamdulillah positif sampai sekarang sudah jalan ini Alhamdulillah jalan 9 bulan tinggal menunggu HPL InsyaAllah bulan Desember tanggal 3 itu adalah perjuangan saya yang ketiga dengan begitu rumitnya begitu panjangnya padatnya kegiatan PPG Alhamdulillah saya bisa melewatinya semua semua itu dengan Alhamdulillah sehat saya dan kandungan saya Alhamdulillah tidak ada apa-apa sampai sekarang semoga itu semua juga untuk kerja keras saya perjuangan saya selama ini sampai selesai sampai saya mengikuti UP sampai selesai Alhamdulillah tidak ada masalah terus yang ketiga betapa menguras tenaganya ketika saya mengikuti PPG apa semua kegiatan PPG ini dalam kondisi hamil kondisi badan harus fit jaga kesehatan benar-benar tidur sampai malam dan itu sebagainya dan kadang saya juga pesimis apakah saya bisa seperti itu saya kadang juga khawatir ada rasa khawatir dalam diri saya nanti kalau ada apa-apa dengan saya bagaimana dengan bayi saya bagaimana seperti itu kadang ada teman-teman Alhamdulillah ngasih support memberikan motivasi harus tidak boleh stres harus kuat harus sehat seperti itu tapi Alhamdulillah saya yakin InsyaAllah Allah akan selalu berada di dekat saya dan melindungi saya saya bisa melewati semua kegiatan PPG ini Alhamdulillah sampai selesai InsyaAllah tidak ada sesuatu yang buruk terjadi dengan saya itu adalah keyakinan yang saya tanamkan dalam diri saya itu adalah beberapa perjuangan selain itu perjuangan yang saya alami itu juga kita sebagai ibu rumah tangga yang lainnya pasti teman-teman juga merasakan seperti itu saat bulan puasa kita seharusnya punya tanggung jawab untuk ini dan itu menyiapkan makanan menu berbuka puasa dan sebagainya tapi kita juga di sisi lain punya tanggung jawab untuk melaksanakan setiap kegiatan PPG ini bagaimana harus berjalan seimbang seiring antara tugas PPG tugas di rumah tugas di sekolah kebetulan saya juga di sekolah itu sebagai pendahara bos sebagai operator bos jadi semuanya harus berjalan seiring kalau bisa semuanya harus tetap bisa berjalan di sisi lain juga harus tetap mendidik anak kita Alhamdulillah itu semua bisa kita lalui saya lalui dengan baik Alhamdulillah berjalan lancar itu adalah perjuangan yang sangat sangat apa ya menguras tenaga menguras pikiran dan sebagainya itu kalau menurut saya di balik semua perjuangan itu ternyata ada ada juga tersilip harapan-harapan bagi saya harapan-harapan itu apa harapan itu yang pertama setelah saya berusaha kerja keras berupaya sekuat tenaga semampu saya saya punya harapan suatu saat nanti kalau disitu di buku saya terus Desember semoga menjadi bulan yang indah itu kenapa karena kemarin kan kita juga tahu info untuk kelulusan PPG insyaallah kan Desember tapi Alhamdulillah belum belum bulan Desember pengumuman sudah kemarin kita sudah melihat pengumuman hasil dari kerja keras kita disitu saya tulis Desember semoga menjadi bulan yang indah itu harapan saya ketika nanti ada pengumuman kelulusan bulan Desember semoga Allah ada bersama saya semoga ada kabar indah kabar baik dari hasil kerja keras saya selama ini seperti itu tentunya saya mendambakan untuk lulus UP KMPPG kemarin itu terus yang kedua harapan saya jika saya menjadi seorang guru profesional nanti kalau saya benar-benar lulus sudah punya sertifat pendidik tidak sampai disini saja perjuangan saya insyaallah saya akan melanjutkan meneruskan apa yang sudah saya peroleh ilmu yang saya peroleh selama PPG untuk mengabdi mencerdaskan anak-anak bangsa mewujudkan cita-cita dari kita semua sebagai guru profesional terutama memperbaiki pembelajaran kita kepada anak-anak mewujudkan anak didik yang lebih inovatif lebih kompetens dan lain sebagainya intinya kita akan tidak berhenti sampai disini saja perjuangan kita masih panjang ketika kita menyandang sebagai guru bersertifikat pendidik seperti itu itu adalah harapan-harapan saya nanti terus untuk harapan saya khususnya itu buat saya menjadi guru profesional tadi untuk keluarga juga gitu dengan saya lulus UKMPPG insyaallah saya berharap kesejahteraan keluarga saya juga bisa terangkat karena memang saya terus terang saya jadi keluarga tidak mampu jadi harapan saya seperti itu kesejahteraan keluarga saya lebih baik lagi dari yang kemarin seperti itu dari perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan tadi yang saya jabarkan satu persatu jadi antara perjuangan dan harapan itu saya yakin tidak akan ada apa ya artinya apa-apa saya yakin dibalik perjuangan dan harapan itu yang pertama ada pertolongan dan kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ada restu dari orang tua saya itu yang saya apa ceritakan di buku itu apa yang saya alami ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali ibu sumarmi seorang ibu seorang pejuang ya dan semuanya dilakukan dengan sangat semangat dan akhirnya membuhakan hasil sudah menerima pengumuman kelulusan demikian penjelasan dari narasumber yang ketiga untuk refleksinya kami persilahkan Bapak Ari baik sebelumnya saya sampaikan selamat kepada ibu sumarmi yang semoga kehamilannya bisa menjadikan suatu apa kebahagiaan tersendiri amin terima kasih Pak Ari juga atas penyampaian dari refleksi buku yang disampaikan oleh ibu sumarmi tadi tulisannya ini ada dua kalimat saja mungkin saya akan memberikan pembanding hanya dua kalimat yang pertama yang pertama korelasi antara korelasi antara judul dengan isi saya tidak akan terlalu banyak berkomen dan itu sudah tergambar sekali antara judul dengan tulisan kemudian yang kedua ini saya sangat tertarik dengan kalimat-kalimat yang ditulis oleh ibu sumarmi ini bercerita dengan gaya bertutur ini sangat mengalir dari tulisan beliau dan juga pemilihan kata-katanya ini sangat menarik antara lain saya kutip disini beliau menulis menu wajib menu penutup wajib yang harus kita konsumsi tiap hari sungguh menu langkah yang tidak bisa kita temukan di restoran manapun ini suatu gambaran yang sangat luas ini penemuan kalimat yang sangat hebat menurut saya jadi tulisan ibu sumarmi ini betul-betul dari segi tulisan bahasa ini menunjukkan kematangan berbahasa yang sangat tinggi yang bisa saya lihat kemudian juga gaya tulisannya pun juga sangat bagus jadi saya dua kalimat itu saja yang bisa saya sampaikan tidak ada lagi karena sudah antara judul dengan isi sudah sangat korelasi dan relevan terima kasih itu saja mungkin yang bisa saya terima kasih teman-teman semuanya mungkin harapan saya ibu sumarmi kepada ibu sumarmi dengan kemampuan menulis ibu sumarmi semacam ini mungkin harus dikembangkan jangan hanya berhenti-berhenti karena ibu sumarmi tergabung di dalam kelompok PPG dalam hal ini juga ada inisiasi untuk penerbitan buku ini karena hanya akhirnya jangan berhenti sampai di sini ini harapan saya semacam itu akan kemampuan ibu sumarmi itu sebuah buku itu sebuah peninggalan yang akan menjadi taklatan yang tidak akan lekang terlupakan itu sangat bagus sukses untuk ibu sumarmi terima kasih amin terima kasih terima kasih mak kartono terima kasih bunyi dan teman-teman yang lain luar biasa sekali untuk ibu sumarmi semoga nanti sampai hari persalinya yang Desember lancar dan sehat kedua ibu dan adik DB selanjutnya untuk menyingkat waktu untuk narasumber yang keempat yang terakhir yaitu ibu Fatimatul Afinda SPD dengan judul menjadi seorang guru untuk paparannya kami persilahkan itu ibu Afinda monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terdengar jelas ya teman-teman suara saya jelas 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 pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Guning selaku host Pak Aris laku pembanding dan Pak Ubud selaku promotor atas kesempatan yang diberikan kepada saya tidak berlama-lama saya akan menguraikan memaparkan kenapa saya memilih judul menjadi seorang guru jadi bukunya itu sudah terbit ya seperti ini saya loh hilang karena bukan wajar manusia oke seperti ini terus halaman tulisan saya adalah 34 sampai 37 jadi alasan utama saya kenapa saya memilih judul menjadi seorang guru karena pada dasarnya dulu latar belakang saya itu bukan guru teman-teman jadi saya itu disini sudah saya tulis ya dulu saya sebelumnya adalah anak manajemen anak ekonomi gitu terus saya sudah bekerja dan berkarir di perusahaan swasta nah karena waktu itu pola pikirnya adalah saya punya anak satu gitu ya suami saya juga seseorang yang sangat karir orientet gitu jadi pengejar karir banget gitu terus berjodoh dengan saya yang saya juga pengejar karir banget nah jadinya akhirnya tidak imbang di family saya terus salah satu harus mengalah memang akhirnya saya memutuskan untuk mengalah dan waktu itu saya kepikiran untuk menjadi ibu rumah tangga saja titik baliknya itu ketika suami saya harus tugas ya dinas di Malaysia saya pikir ya sudah saya ikut akhirnya saya sempat ikut ke Malaysia dua tahun dan disana saya murni jadi full ibu rumah tangga yang namanya sudah terbiasa bekerja akhirnya tidak kerasan juga ya kan saya minta balik gitu loh saya tidak bisa ini apa untuk untuk menjadi ibu rumah tangga saya saya harus ada aktivitas yang lain akhirnya saya mulai berpikir kira-kira profesi apa ya yang bisa menyeimbangi istilah saya istilah kata tuh saya tetap punya aktualisasi diri tapi di sisi lain saya tidak mengorbankan kewajiban saya sebagai seorang ibu nah saya akhirnya mengajar gitu karena memilih untuk menjadi guru karena sebelumnya jadi waktu kuliah saya juga sudah banyak ngelesin gitu tapi sebelum-belumnya sebetulnya perjalanan hidup saya itu banyak didominasi oleh guru-guru yang hebat jadi mulai dari saya SD sampai saya SMA terutama guru saya SD sampai sekarang saya tetap merasa bahwa beliau adalah guru saya begitu ya jadi saya bangga gitu memperkenalkan beliau ke manapun karena beliau sosok yang menginspirasi beliau bukan orang yang betul-betul sangat-sangat pintar tidak teman-teman jadi beliau itu adalah orang yang kalau saya lihat berbeda dengan guru yang lain ketika guru yang lain mengobrol di kantor beliau itu asik menyiapkan pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswanya nah akhirnya waktu itu saya ingat sekali namanya Pak Prasya namanya Pak Prasya Pak Prasya bilang ke saya ayo kamu jadi murid lesa murid bimbingan saya jadi saya di lesi sama Pak Prasya biar kamu nanti bisa lebih bersaing lagi beliau yang menyadarkan saya bahwa di dunia ini itu yowes seperti itu yang namanya persaingan itu ada nyata dan kamu memang harus berjuang sebaik mungkin dalam setiap tahap kehidupan jadi si Afinda kecil itu dengan inspirasi yang dari Pak Prasya tadi jadi murid lesnya Pak Prasetyo pulang sampai jam 6 sore setiap hari digembleng kata dia ya biar nanti bisa menjadi siswa yang berprestasi tapi saya menikmati hari-hari itu nah jadi saya menikmati bagaimana saya mengerjakan banyak soal dan bagaimana saya menikmati saya dapat nilai dapat nilai bagus itu kan senang akhirnya saya sudah terbiasa ya terbentuk mental untuk belajar nah jadi salah satu guru panutan satu adalah Pak Prasetyo saya tidak menyangka loh bahwa akhirnya saya ditakdirkan istilah kata menjadi seorang guru-guru SD pula jadi bukan guru SMP bukan guru SMA jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil penyetaraan di Universitas Terbuka itu programnya satu setengah tahun setelah selesai sebelum jadi sambil sambil saya mengambil penyetaraan itu saya mengajar dulu dengan satu setengah tahun sambil kuliah saya sambil mengambil penyetaraan jadi akhirnya saya sempat LDR gitu ya saking seriusnya saya mau jadi guru beneran suami saya ada di Malaysia pulangnya dua minggu sekali saya ada di Nganjo untuk memulai pembelajar apa belajar menjadi guru yang baik nah proses belajar menjadi guru yang baik juga ternyata tidak mudah karena saya kan istilah kata kertas putih ketika mulai memasuki dunia pembelajaran jadi itu KI itu gak tahu KD itu gak tahu indikator gak tahu terus RPP tambah apalagi blank gitu ya Pak Pras juga tidak banyak memberi saya inspirasi di titik itu saya akui jadi dia lebih ke arah ya kamu belajar ya kamu belajar ya kamu kan sudah kuliah kamu pasti bisa seperti itu jadi untuk yang ilmu keguruan sendiri Pak Pras tidak banyak memberi saya inspirasi jadi ketika akhirnya saya lulus dari UT ya saya memang mendapatkan banyak tambahan ilmu secara teoritis namun tidak secara aplikatif setelah itu lulus dari UT saya belajar ya saya persiapan untuk menjadi JPNS Alhamdulillah pada tahun 2018 ada bukaan JPNS saya masuk JPNS dan saya memilih si Doerjo waktu itu kenapa itu sebenarnya simpel banget karena alasan awalnya itu simpel banget karena biar dekat dengan bandara jadi suami kalau pulang dia tidak harus menghabiskan waktu ke Nanju jadi tidak harus nyetir saya tidak harus nyetir jadi dekat gitu ya akhirnya saya pilih di Sidoarjo karena dekat dengan bandara dekat dengan sekolah yang anak saya sudah pilih juga dan ada saudara di sini kakak saya sudah memulailah saya sebagai guru CPNS di Sidoarjo kalau di Nanju belum belum CPNS sudah terus habis itu saya mendaftar PPG karena di aplikasi SIMPKB juga sudah ada undangannya saya ikut pre-test dan alhamdulillah lolos yang saya garis bawahi di sini ketika saya mungkin kalau proses PPG-nya tidak begitu tidak begitu menguras tapi lebih ke arah saya banyak menimba ilmu yang lebih menguras perasaan ya menguras perasaan itu adalah proses ketika saya ingin diterima menjadi CPNS ketika saya ingin diterima masuk ke PPG karena kan tidak ada dasar dari saya sampai catatan saya itu kayak gini tebal ya teman-teman ini ini tidak hilang lagi harusnya backgroundnya saya hilang ini kayak begini tebal banget itu ya buku banyak banget itu bukunya catatan saya tebal banget karena saya pengen masuk CPNS dan saya harus menghafalkan banyak sekali teori-teori pedagogik oke masuklah saya namun ketika ngajar juga kadang saya masih blank itu apa ya saya harus bagaimana ya masih banyak sekali saya kurang ilmu ketika di PPG saya seperti ibarat gayung bersambut jadi saya menemukan suatu komunitas dimana teman-teman itu banyak sekali terbuka gitu loh tidak sungkan-sungkan gitu loh jadi tidak ada yang merasa siapa lebih pandai dari siapa siapa lebih senior dari siapa disini kita berbagi dengan banyak sekali hal-hal positif disitu yang saya suka dan saya tuh banyak sekali progres ya dari dulu perubahan paling tentara dari dulu saya itu datang telat anggaplah di sekolah itu datang telat itu saya berusaha mencari pembenaran alah gak apa-apa ya telat cuma 10 menit atau 7 lat sekarang tuh malu sekali kalau telat jadi murid belum datang minimal setengah 7 saya sudah harus di sekolahan istilah kata vibe atau ini ya vibe dari PPG yang meskipun itu cuma online itu ngaruh banget ke saya terus saya yang gak bisa bikin RPP jadi bisa bikin RPP saya yang merasa dulu bahwa setiap kali mengajar di depan kelas saya merasa bahwa saya ini center gitu ya artisnya sekarang saya berpola pikir lain bahwa artisnya adalah muridnya saya adalah murni fasilitator dan hal lain yang mengubah saya adalah ketika saya dulu saya masih melabeli melabeli oh siswa ini pandai siswa ini kurang pandai dalam hati saya masih melabeli seperti itu tapi setelah PPG saya menemukan banyak hal gitu loh bahwa itu sama sekali tindakan yang tidak benar dan saya melihat sendiri siswa yang mungkin oleh kebanyakan guru dilabeli kurang ketika kita tidak melabeli sama sekali dan ya sudah ayat kita belajar ternyata banyak hal yang muncul sampai dia akhirnya dari gak bisa baca bisa membaca jadi saya mengajar kini tanpa tekanan kalau dulu kan saya merasa bahwa semuanya harus bisa sekarang saya mengajar lebih ke arah melihat bahwa apa kebutuhan siswa saya jadi lebih fleksibel lebih manusiawi seperti itu kurang lebihnya begitu ya teman-teman pengalaman pengalaman dari kenapa saya memilih judul menjadi seorang guru dan proses perjalanan saya saya benar-benar mengambil karir guru ini sebagai sesuatu yang serius jadi saya tidak saya tidak mau dianggap sebagai seseorang yang mulanya memang niatnya hanya mengisi waktu tapi setelah saya jalani saya merasa bahwa karir keburuan itu adalah suatu profesi yang mulia dan apa ya saya benar-benar mengambilnya dalam kondisi yang serius semakin kesini saya semakin serius ingin menjadi guru yang baik kurang lebihnya seperti itu terima kasih atas waktu yang diberikan luar biasa sekali Bu Afinda saya ikut termotivasi saya ikut termotivasi dan semangat mendengar cerita dari Bu Afinda dengan membara berapi-api dan lucu menurut saya terima kasih Bu Afinda luar biasa sekali untuk kami pasirakan Bapak Atrikan Tolong baik terima kasih biar jangan ini saya juga terbawa suasana ini semangat semangat pagi walaupun malam ya kita semangat pagi dengan Bu Afinda ini kayak penyampainya baik untuk dari penyampaian Bu Afinda ini catatan tentang judul disini menjadi seorang guru tanda tanya ini saya juga bertanya-tanya juga ini akhirnya disini bisa tersirat menjadi seorang guru artinya karena ini tanda tanya berarti sesuatu hal yang ada keterpaksaan atau mungkin kenisbian ya bahwa profesi guru itu kurang dipandang apakah demikian dari dasar pemikiran Bu Afinda oh tidak oh tidak sama sekali saya tidak pernah berpikir seperti itu Bapak jadi seperti yang saya kemukakan di awal tadi ya Pak ya jadi saya tuh punya guru yang saya bangga-banggakan gitu loh jadi ketika jadi saya tetap berhubungan dengan guru tersebut jadi sudah seperti lebih ke arah seperti ya benar-benar guru saya setiap saya pulang ke ngajok saya akan mampir ke rumahnya sekedar bertamu kami akan membicarakan banyak hal tentang kehidupan saya tentang masa depan saya tentang rencana hidup saya yang mungkin itu tidak saya share ke banyak orang ya kepada keluarga dekat saya dan kepada guru saya jadi itu adalah guru SD saya loh dan bukan guru spiritual kita gak pernah bahas agama di situ ya jadi lebih ke arah membahas Pak saya kok pengen begini ya nanti beliau akan memberikan pandangannya dengan bijaksananya jadi saya tidak pernah memandang guru itu sebagai profesi yang kurang diminati tidak sama sekali tapi dalam kehidupan saya saya tidak pernah terfikirkan untuk menjadi guru jadi saya tidak pernah tahu rahasia Allah bahwa akhirnya saya ditakdirkan menjadi guru gitu ya teman-teman tahu-tahu seandainya saya ditakdirkan jadi guru ngapain saya kuliah jauh-jauh muter-muter ke sana kemari mending langsung jadi guru pangkat saya sekarang udah 4C kali gitu kan jadi karena saya enggak tahu jadi sebuah perjalanan kurang lebih seperti itu Pak Ari oke berarti sudah pendalaman tentang pengambilan judul Libawabinda sudah cukup mantap namun tadi judul ini memang menarik 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 membuat seseorang untuk menginterpretasikan bahwa judul ini bisa menjadi negatif maupun positif dalam hal ini ya ini guru akhirnya jika bisa pandang dari sudut buah indah ternyata memang sungguh luar biasa judulnya dan juga penyampaiannya juga sudah apa yang disampaikan isinya dengan judul sudah juga sudah sejalan sehingga ini sebagai sebuah tulisan itu antara gagasan utamanya dengan larasi yang dijabarkan itu sudah cukup bagus yang perlu saya garisbawahi kembali disini menjadi seorang guru yang disampaikan oleh buah indah ini berarti tidak harus seseorang itu pada awalnya menjadi punya jiwa pendidik apakah benar yang kira-kira yang saya tangkap semacam itu munggu buah indah iya rasa-rasanya seperti itu bapak karena di awal pun saya juga tidak merasa bisa bisa menjadi seorang guru namun tadi perjalanan menyatakan bahwa lain takdir juga menyatakan lain sebenarnya kemauan dalam artian kalau kita sudah menginginkan sesuatu kita mau di situ semua itu bisa dipelajari saya percaya dengan filosofi seperti itu baik terima kasih buah indah atas penjelasannya jadi secara umum tulisan dari buah indah ini sangat menarik mengangkat harkat martabat seorang guru bahwa profesi guru itu betul-betul profesi yang mulia dan bukan karena keterpaksaan bukan karena suatu apa kemepetan karena tidak ada pilihan lagi profesi yang akan menjadi pilihan dari seseorang jadi betul-betul panggilan dari Nurani itu saya bisa menangkap dari tulisan dari buah indah hebat sekali terima kasih atas penyapainya saya kembalikan semoga sukses kepada buah indah betul-betul menjadi seorang guru yang menjadi betul-betul guru yang idaman menjadi profesional yang sebaik-baiknya karena profesional disini bisa dalam arti luas hanya tidak hanya dalam kompetensi tapi juga bisa dalam hal apa berlaku kemudian menjadi tuntunan tidak hanya menjadi tontonan karena guru kalau menjadi tontonan itu banyak contoh figur seorang guru yang termasuk buah indah mungkin termasuk guru milenial kalau saya mengatakan ya ini dan dari segi kalau segi tontonan guru ditonton itu misalnya dari segi pakaian dan sebagainya itu saya miris kalau dengan guru-guru yang sekarang ini maaf maaf ini mungkin yang ibu-ibu yang biasanya ini para ibu-ibu seorang guru menjadi seorang guru itu betul-betul satu profesi yang menjadi tontonan sekalian dengan pakaian yang ketat dan sebagainya pakai jin nah ini guru berarti kalau menjadi seorang guru sudah siap menjadi seorang yang menjadi tuntunan ini bisa saya ambil hukumah dari penyampaian tulisan dari buah Finda ini sungguh hebat sekali terima kasih buah Finda semoga sukses kedepannya amin amin terima kasih Bapak Ari buah Finda luar biasa sekali malam ini di ending kita mendapatkan narasumber yang sangat booster dengan semangatnya dengan kisahnya saya terinspirasi hari ini terima kasih banyak baik mengingat waktu kita juga sudah lebih dari jadwal ya dari semula jam pukul sembilan kita sudah lebih dari sembilan ya Bapak Bapak bisa kita ya bisa kita akhiri Bapak Bapak Baik teman-teman Alhamdulillah kegiatan malam ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan semoga apa yang kita bahas malam ini kita diskusikan dalam forum terbuka kegiatan kisah inspiratif perjalanan menuju guru profesional abad 21 menjadikan kegiatan yang bermanfaat bermakna bagi kita semua dan bagi orang-orang yang membaca dan menyimak dari kegiatan dan buku yang kita luncurkan pada periode tahun 2021 menjadi seorang guru kenapa tidak karena dari semua dan menjalani mimpi kemudian selanjutkan dengan perjuangan dan harapan maka kita wajib melakukan yang terbaik menurut versi kita masing-masing terima kasih kami ucapkan sangat besar dan sangat bermanfaat sekali kegiatan hari ini dengan kolaborasi selama dua hari dari mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Unitas Negeri Malang dan dari terwujudnya buku kita kisah inspiratif perjalanan pembelajar menuju grup profesional abad 21 saya ucapkan terima kasih banyak bagi semua rekan dan pihak yang terkait tahun yang tidak bisa hadir malam ini semoga semuanya dapat menjadi keberanfaatan bagi kita semua amin amin demikian kiranya kita tutup dengan bacaan hamdallah secara bersama-sama alhamdulillah saya unik moderator mohon undur ini mohon maaf bila ada salah kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih rekan-rekan pak ugot record bisa dimatikan dulu siap terima kasih pak ugoteknya bisa di open terima kasih